selama ini kan kita masaknya mie instan hari ini kita masak nasi kebelian instan nah ini dia nih penampakannya di dalam kotaknya sudah lengkap banget bahan-bahannya sudah ada rempah yang kering ada bumbu kebuli satu bumbu kebuli dua dan tentunya sudah ada minyak saminnya yang terakhir pastinya ada berasnya nih berasnya juga disini pakai beras yang bagus tuh yang panjang panjang beras mati ya namanya pertama-tama tentunya berasnya kita cuci dulu sampai bersih ya lalu beras ini kita rendam di dalam air selama 30 menit nah selain menyiapkan bumbu-bumbu yang sudah didapat di dalam kotak tadi kita juga harus tetap menyiapkan sendiri kaldu-bumbu ini bisa kita dapat dari rebusan daging atau rebusan tulang sapi kaldu yang kita buat kurang lebih sebanyak 800 CC nah ini beras yang sudah kita rendam tadi tiriskan ya hidupkan rice cookernya lalu masukkan minyak minyak samin dan rempah-rempah kering lalu kita aduk-aduk terus sampai minyak saminya terlihat mendidih seperti ini kita masukkan bumbu kebeli satu lalu kita aduk-aduk lagi terus sampai warnanya berubah menjadi warna coklat seperti ini nah setelah ini kita masukkan kaldu yang sudah kita siapkan tadi jangan lupa diaduk-aduk ya setelah itu masukkan bumbu kebeli dua dan kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya merata nah terakhir kita masukkan berasnya lalu kita aduk-aduk agar airnya merata dengan berasnya nah lalu kita tutup rice cookernya nyalakan ke mode cook atau memasak tunggu sampai 30 menit pakai alarm aja biar nggak kelewatan ya setelah 30 menit kita buka rice cookernya lalu kita aduk-aduk-aduk-aduk sampai merata sampai ke bawah setelah itu tutup lagi rice cookernya kita tunggu dalam waktu 15 menit dan mode warm atau hangat setelah 15 menit kita buka nah ini sudah jadi nasi kebulinya dan siap disajikan ini dia nasi kebulinya enak loh rasanya nggak kalah dengan yang suka kita beli di restoran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati